Om Swastiastu, Om Nama Budaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera untuk kita semua, Salam. Jumpa kembali bersama saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu saya doakan buat teman-teman, sahabat, sematon, semua yang menonton channel ini. Saya doakan semoga semua sehat, pola fiap, dan tentunya selalu dalam pelindungan yang maha kuasa. Pada video kali ini saya akan bahas afirmasi. Sekarang sedang ngetren-ngetrennya nih, afirmasi ini. Tapi banyak yang bertanya, jadi apakah benar? Jadi, afirmasi ini bisa mengubah hidup Anda. Jadi, apakah benar? Afirmasi ini bisa mengubah hidup Anda. Nah, jadi kalau Anda melakukan afirmasi dengan baik dan tepat, jadi jawabannya mungkin iya. Nah, sebaliknya kalau afirmasi yang Anda lakukan itu kurang tepat, jadi jawabannya tidak. Kita akan lihat dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan afirmasi. Kebetulan saya pernah mengikuti beberapa seminar dan pernah belajar hipnotis, hipnoterapi juga. Nah, jadi afirmasi itu adalah pernyataan-pernyataan, kata-kata yang spesifik dan positif. Jadi, suatu bentuk komunikasi antara pikiran. Antara pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Itu yang disebut dengan afirmasi. Jadi, tidak cukup kalau Anda mengucapkan hanya sekedar kata-kata. Itu saya yakin tidak akan bekerja. 100% tidak akan bekerja. Nah, jadi kalau afirmasi itu sangat erat. Ini ada hubungannya. Ada gandengannya. Kalau ingin afirmasi itu bagus, jadi ini ada teman yang, istilahnya ada temannya yang selalu tidak bisa dipisahkan. Yaitu afirmasi. Jadi, temannya adalah LOA. LOA itu adalah Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Nah, ini kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi, kalau saya kaitkan ke dalam meditasi, ada istilah Yantra, Tantra, Mantra. Jadi, Yantra saya balarkan adalah visualisasi. Kemudian, Mantra artinya kata-kata yang mengandung medis. Kemudian, Tantra adalah kekuatan pikiran. Nah, itu kalau saya kaitkan ke meditasi. Nah, jadi ada beberapa hal. Afirmasi itu membutuhkan tiga hal yang sangat mendasar. Kalau afirmasi kita ingin bekerja secara efektif. Yaitu, yang pertama adalah kalimat positif yang singkat. Singkat dan ringkas. Itu biasanya. Kalimat positif. Kemudian, visualisasi yang jelas. Visualisasi ini Yantra-nya. Jadi, Yantra-nya itu membayangkan. Kita harus membayangkan. Sama halnya di dalam meditasi. Kita harus tetap membayangkan. Memvisualisasikan agar pikiran itu bekerja dengan baik. Kemudian, perasaan yang sesuai. Perasaan ini adalah emosi yang positif. Kita bangkitkan di sana. Nah, jadi kebanyakan orang tidak memahami hal ini. Jadi, dia hanya mengafirmasi diri sendiri dengan kata-kata. Hanya kata-kata. Jadi, ketiga hal ini tidak diikut sertakan. Jadi, hasilnya pun akan tidak maksimal. Afirmasi ini harus ada yang menemani. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi, harus ada yang menemani. Harus tetap diganekan dengan LOA. Law of Attraction. Nah, ketika Anda melakukan afirmasi pada diri sendiri, ya. Jadi, kita pada saat itu menghafalkan atau mengucapkan kata-kata. Namun, tidak memvisualisasikan sesuatu. Dan tidak melibatkan perasaan. Perasaan yang dalam. Dan emosi positif. Jadi, afirmasi yang kita lakukan itu hanya sekedar ucapan kata-kata. Jadi, menurut saya itu adalah kosong. Jadi, alam bawah sadar kita itu tidak tersentuh. Emang, satu sisi ada sisi manfaat baiknya. Sisi positifnya ada. Tapi tidak terlalu efektif. Nah, jadi contoh afirmasi, ya. Misalkan kita secara optimis mengatakan di dalam afirmasi kita, tahun ini saya punya mobil. Saya harus punya mobil. Tetapi itu hanya kata-kata. Kalau kita tidak ikut sertakan, visualisasikan. Kalau kita tidak visualisasikan, itu kata-kata itu hanya sekedar kata-kata. Ketika kita mengucapkan, apa yang kita ucapkan, kita bayangkan. Kita bayangkan. Misalkan kita ingin punya mobil. Tahun ini saya ingin punya mobil. Kemudian bayangkan mobil apa yang kita inginkan. Pikirkan di dalam pikiran kita. Kemudian bawa ke perasaan yang dalam. Nah, itu akan menyentuh alam pikiran bawah sadar kita. Nah, itu misalkan contoh. Kalau hanya kita mengucapkan, tahun ini saya punya mobil. Tahun ini saya punya mobil. Nah, itu hanya sekedar kata-kata. Jadi perasaan yang paling dalam itu tidak tersentuh. Pikiran bawah sadar itu tidak tersentuh. Nah, jadi. kembali, afirmasi itu bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi harus digalengkan, digalengkan dengan LOA tadi. Jadi, biar ada saya tarik menariknya. Itu biar ada. Nah, jadi alam ini adalah energi. Jadi semua terbentuk dari energi yang bergetar sesuai dengan frekuensi tertentu. makanya ketika kita memvisualisasikan, kita sedang berkonsentrasi. Kita sedang berkontemplasi. Di sini. Nah, di sanalah kita nanti, pikiran kita terhubung dengan energi-energi, molekul-molekul atom. Di sini. Di sanalah ada nanti suatu daya tarik menarik. Karena pikiran kita itu muncul, memunculkan suatu energi. Tertangkap oleh frekuensi energi semesta. Nah, jadi secara bersamaan. Jadi, ini bisa menciptakan materi fisik terbentuk. Nah, itu biasanya cara kerja. Makanya, di dalam meditasi pun sangat penting sekali kita memvisualisasikan objek yang mau kita yang mau kita bayangkan. Visualisasikan. Itu objeknya harus jelas. Nah, jadi yang saya yakini adalah apabila pikiran bawah sadar dipenuhi dengan pola yang bergetar pada frekuensi tertentu, emosi yang positif, dan juga mengulang kata-kata atau kalimat-kalimat positif dan ringkas juga visualisasi jelas. Perasaan emosi yang positif itu bangkit. Nah, jadi itulah afirmasi yang betul-betul mengena. Itu saya yakin kalau kita rutin mengafirmasi diri dengan cara tersebut, saya yakin keberhasilan itu keberhasilan itu sangat besar presentasinya. Nah, jadi kembali kalau kita suka mengafirmasi diri biar tidak sia-sia, jadi apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi bagaimana caranya agar kata-kata yang kita ucapkan itu menjadi suatu kenyataan, realitas. Nah, makanya ketiga hal tersebut harus kita padukan. Jadi, kalimat yang positif ringkas, singkat, dan jelas. Kemudian visualisasi yang jelas. Kemudian perasaan emosi. Nah, contoh yang terakhir saya mungkin bisa berikan. Misalkan kita ingin menginginkan wanita itu agar jadi cinta kepada kita. Dia harus suka pada saya. Nah, kata dia kata dia itu merujuk kepada objek. Objek yang kita tujukan. Makanya ketika kita mengatakan dia itu kita harus pikiran kita tertuju pada objek. Atau seseorang yang dimaksud. Itu misalkan. Tapi kalau hanya kita mengucapkan kata-kata dia harus suka pada saya. Tetapi pikiran kita tidak menggetarkan energi. Apalagi menyalurkan energi, frekuensi. Itu tidak akan terjadi. Nah, mungkin itu masukkan buat semeton atau teman-teman semua. Itu menurut saya, jadi saya pun sendiri sering mengafirmasi diri. Afirmasi diri. Jadi, yang sering saya lakukan mengafirmasi diri di saat saya meditasi. Kita masuk dulu ke alam bawah sadar. Ketika antara setengah sadar dan tidak, disanalah kita harus mengafirmasi diri. Disana yang paling efektif kita mengafirmasi diri. jadi bukan di dalam keadaan kita pikiran sadar, itu bukan sangat tidak efektif. Kalau ingin efektif kerja afirmasinya, lakukan di saat meditasi. Ketika pikiran kita atau perasaan kita itu setengah sadar, antara sadar dan tidak, disanalah kita harus masukkan kata-kata afirmasi itu. Nah, itu memasukkan buat teman-teman semua. Semoga mungkin semeton yang sering melakukan afirmasi diri, tetapi belum menemukan hasil yang efektif, mungkin dengan cara yang saya sampaikan tadi, bisa diterapkan, dicoba, bagaimana perasaannya, bagaimana hasilnya kemudian. sekian dulu dari saya, salam dari Jiru Pandit, dan matur semua pisan, terima kasih banyak kepada semua yang telah mendukung, support channel saya, mari kita sama-sama belajar melalui sosmed ini, dan tidak ada kata menggurui di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengisi satu kekurangan dan kelebihan, mungkin satu sisi, saya banyak sekali kekurangan, saya mendapat kelebihan dari teman-teman, dan begitu sebaliknya, ya, semoga video ini bisa membantu semangat semua yang suka mengafirmasi diri, salam rahayu om shanti 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 om terima 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 kasih.